Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kita bertemu di channel Guru Madrasah Disini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam di tingkat Madrasah Ibtidakia Nah kali ini kita akan membahas sejarah kebudayaan Islam kelas 5 kadis 1 tentang pembinaan masyarakat Madinah Baik sebelum kita mulai, kalau kalian merasa channel ini bermanfaat silahkan klik tombol subscribe agar channel ini semakin maju semakin berkembang Sebelum kita mulai mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Raffi Zizni Raman Langsung saja kita ke pembahasan Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anak mari kita mulai bersama Membina masyarakat Madinah Sebelum kita mulai bersama Kita akan lebih dulu mengenal kota Madinah Bagaimana keadaan kota tersebut? Yang pertama Yasrib adalah nama lain kota Madinah Nama Yasrib diubah menjadi Madinah Al-Munawaroh oleh Rasulullah setelah beliau hijrah di kota tersebut Kota Madinah adalah kota yang sangat strategis berada pada jalur pedagangan yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara Kota ini merupakan kota terbesar di wilayah Hijaz Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, pedagang, dan peternak Sebelum Islam datang, penduduk kota Madinah menganut agama Yahudi dan Nasrani Ada pula yang memeluk agama pagan Yaitu kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan benda-benda dari alam Misalnya, menyembah matahari, bulan, dan bintang Sebelum Islam datang, masyarakat Yasrib sering terjadi permusuhan Yang dipicu perbedaan agama dan perebutan wilayah daerah subur Kondisi sosial masyarakat Yasrib dibagi menjadi dua kelompok besar Yaitu masyarakat Yahudi dan masyarakat Arab Masyarakat Yahudi terdiri dari tiga suku Yaitu suku Bani Kuroizoh, suku Bani Koinuko, dan suku Bani Nazir Sedangkan suku Arab terdiri dari suku Aus dan suku Khosroj Terjadinya perjanjian Bayat Akobah I dan Bayat Akobah II Menjadi tanda akan berkebangnya Islam di Madinah Nabi hijrah ke Madinah atas permintaan penduduk Madinah Dari sini kita ketahui bahwa Rasulullah pindah atau hijrah ke Madinah Itu atas permintaan penduduk Madinah Nah, berikut kisahnya dimulai dari Bayat Akobah I Nah, anak-anak Bayat itu artinya janji Jadi beberapa masyarakat Madinah itu berjanji Menyatakan setia pada Rasulullah yang pertama di Bayat Akobah I Begini ya, kita simak bersama ceritanya Pada musim haji, Nabi Muhammad ditemui 6 orang dari suku Khosroj ketika berada di dekat Akobah Akobah adalah sebuah tugu batu yang terletak di antara Mina dan Mekah Setelah mendengar ajaran Nabi Muhammad, mereka menyatakan masuk Islam Pada tahun ke-12 Kenabian, datang lagi 12 orang Terdiri dari 2 suku Aus dan 10 suku Khosroj Mereka menyatakan masuk Islam Pertemuan itu terjadi di Bukit Akobah Dan mengadakan persentujuan untuk membantu Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam Perjanjian itu dikenal dengan Bayat Akobah I Ada pun isinya Satu, setia kepada Nabi serta rela berkorban harta dan jiwa demi menyebarkan Islam Dua, tidak menyekutukan Allah Tiga, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak curang, dan tidak dusta Selanjutnya ke-12 orang tersebut kembali ke Madinah disertai Mus'ab bin Umair Yang ditugaskan Rasulullah untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah Mus'ab menginap di rumah As'ad bin Zuharoh Sebelum datang musim haji tahun ke-13 dari Kenabian Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah Dan memberikan kabar gembira tentang keberhasilan menyiarkan Islam di Madinah Juga kabar tentang kesiapan penduduk Madinah menerima Islam Dan memberi perlindungan kepada kaum muslimin dan Nabi Muhammad Jadi setelah Rasulullah bertahun-tahun mendapatkan tentangan tekanan dari kaum kafir Quraish di Mekah Rasulullah mendapatkan secerca harapan Yaitu di Madinah banyak penduduk yang menginginkan Rasulullah Hijrah ke sana Nah setelah terjadi Bayat Akobah I Dilanjutkan Bayat Akobah II Atau Janji ya Bayat tadi artinya Janji di Bukit Akobah Nah bagaimana kisahnya? Seperti ini Pada tahun ke-13 setelah Kenabian Yang juga pada musim haji Datang lagi rombongan dari Yasrib Sekitar 75 orang Mereka menyatakan masuk Islam Mereka menyatakan janji kesetiaan kepada Nabi Muhammad di Akobah Yang selanjutnya dikenal dengan Bayat Akobah II Yang isinya sebagai berikut 1. Mendengar dan menaati Nabi Muhammad Baik dalam keadaan bersemangat maupun malas 2. Menafkahkan harta baik dalam keadaan mudah maupun sulit 3. Melakukan amar makruf dan nahi mungkar 4. Tetap tabah menghadapi celahan kaum kafir 5. Melindungi Nabi Muhammad Sebagai mana mereka melindungi diri dan keluarganya Setelah Bayat Akobah II Nabi Muhammad mengizinkan kaum muslimin Untuk hijrah ke Madinah Secara berangsur-angsur Adapun Nabi masih tinggal di Mekah Sampai turunnya Wahyu Untuk berangkat hijrah Nah dari sini kita faham Bahwa setelah Bayat Akobah II itu Disini Rasulullah Baru menyampaikan kepada kaum muslimin Untuk hijrah ke Madinah Nah kenapa? Karena atas penduduk Atas permintaan penduduk Madinah Rasulullah Hijrah ke sana Nah tetapi Rasulullah tidak ikut dulu Tidak ikut berangkat dengan kaum muslimin Tetapi Rasulullah menyusul Ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar Asidik Karena pada saat itu Nabi belum mendapatkan wahyu Untuk hijrah ke Madinah Nah ini ya kisahnya Bagaimana Nabi Muhammad hijrah ke Madinah Melihat kaum muslimin hijrah ke Madinah Kaum kafir Kurois menjadi kusar Mereka berusaha membunuh Nabi Muhammad Kaum kafir melakukan perundingan di Darun Naduah Untuk merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad Akhirnya pertemuan itu Menyetujui usulan Abu Jahal Untuk menunjuk 11 orang kabilah Untuk mengepung rumah Nabi Muhammad Kaum kafir membuat sayembara Barang siapa yang bisa menemukan Muhammad Dalam keadaan hidup atau mati Maka akan diberikan 100 ekor unta betina Para tokoh pilihan kemudian Mengepung rumah Nabi Muhammad Akan tetapi Nabi telah diberitahu Jibril dan beliau bersiap-siap menuju Madinah Nabi menuruh Ali bin Abi Tolib Untuk menggantikan beliau tidur di tempat tidurnya Ketika Nabi keluar Komplotan pemuda tersebut berada di sekelilingnya Tetapi Allah mendatangkan kantuk Yang membuat mereka tertidur Lalu Nabi menaburi debu di atas kepala mereka Nah jadi saat itu genting sekali ya Di sekitar rumah Rasulullah Itu sudah banyak pemuda Yang mengepung dan siap Tentunya mereka membawa pedangnya Dan siap untuk membunuh Rasulullah Berikutnya Tetkala pagi menjelang Sadarlah mereka Bahwa yang tidur di tempat Nabi Adalah Ali bin Abi Tolib Mereka menangkap Ali Dan menanyakan keberadaan Nabi Namun Ali mengatakan dia tidak tahu Orang kafir segera mencari jejak Rasulullah Saat itu Rasulullah dan Abu Bakar Berada di kuwa Sur Dan bersembunyi selama 3 hari Nah ini atas pertolongan Allah ya anak-anak Dengan kehendaknya Allah menidurkan tokoh kaum kafir Quraish Yang mengepung rumah Rasulullah tersebut Berikutnya Di waktu siang Abdullah bin Abu Bakar Berbaur dengan orang-orang Quraish Di sore hari Beliau mendatangi Nabi Dan menceritakan apa yang didengar Dan dilihatnya kepada Nabi dan ayahnya Adapun Asma binti Abu Bakar Membawakan makanan di waktu siang Sedang Amir bin Fuhairah Kuda Abu Bakar Menggembalakan kambing Untuk menghilangkan jejak keduanya Dengan jejak kambing kembalaannya Nah jadi keberadaan Rasulullah ini Sangat diincar oleh kaum kafir ya Kaum kafir sangat berlomba-lomba Mencari Rasulullah Mereka ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta Jadi Rasulullah meninggalkan kota Mekah Itu dengar sembunyi-sembunyi anak-anak ya Dengan Abu Bakar Asidif Beliau melewati jalan-jalan yang tak biasa dilewati orang Dan hanya beberapa orang saja Yang mengetahui keberadaan Rasulullah Di antaranya tadi yang pertama Abdullah bin Abu Bakar Itu adalah putranya Abu Bakar Dia diberi tugas untuk apa anak-anak Yaitu untuk Mengawasi ya Mengawasi apa yang terjadi Di Di lingkungan masyarakat Di lingkungan kaum kafir Apa yang dibicarakan kaum kafir Nanti beritanya akan disampaikan oleh Rasulullah Di Gua Sur Sedangkan yang kedua Orang yang kedua yang juga berjasa Selain Amir bin Abdullah bin Abu Bakar Itu juga ada Asma binti Abu Bakar Asma itu putrinya Abu Bakar Asidif Dia yang bertugas membawakan bekal Ketika Rasulullah berada di Gua Sur bersama Abu Bakar Asma inilah anak-anak yang membawakan bekal untuk Rasulullah Nah ada juga Selain mereka berdua ada juga Yaitu Amir bin Fuhairah Buda Abu Bakar Asidif Nah tugasnya apa? Menggembalakan kambing Menghilangkan jejak Rasulullah Jadi keberadaan Rasulullah itu sangat rahasia Tidak bisa Dengan senang hati Rasulullah melewati jalan Terbuka kemudian Nanti orang kafir bisa mengetahui sejaknya Rasulullah Ini genting sekali anak-anak Jiwanya Rasulullah terancam Karena kaum kafir ingin benar-benar mendapatkan Rasulullah demi hadiah 100 ekor unta Nah lalu bagaimana? Pada malam keempat mereka keluar dari gua Dan menyewa seorang kafir yang dapat dipercaya Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan Akhirnya Nabi tiba di kampung Kuba dekat Madinah Pada hari Senin 20 September 622 Masei Di tempat itu Nabi membangun masjid pertama kalinya Yang diberi nama Masjid Kuba Pada Jumat 24 September 622 Masei Nabi meninggalkan Kuba Di perkampungan Bani Salim Nabi mengimami sholat Jumat pertama kalinya Dalam sejarah Islam Nah jadi pada malam keempatnya ya Malam keempat setelah hijrah itu Rasulullah baru keluar dari Guasur Tapi Rasulullah sebelum sampai Madinah Beliau mampir dulu Singgah dulu di kampung Kuba Nah di kampung ini Rasulullah mendirikan masjid Masjid ya anak-anak Jadi kalau ada pertanyaan Masjid apa yang pertama kali dibangun Rasulullah itu Jawabannya adalah masjid Kuba Bukan masjid Nabawi Tapi masjid Kuba Selanjutnya Lalu tibalah tanggal 12 Robiul Awal Tahun 14 Kenabian Masuk waktu zuhur Nabi tiba di kota Madinah Dengan sambutan suara gembira Setiap orang Setiap orang ingin menjadi tuan rumah bagi Nabi Namun Nabi akan tinggal di tempat di mana Untanya berhenti Dan akhirnya Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Kansari Jadi masyarakat Madinah itu terkenal keramah tamahan mereka Semua ingin menjadi tuan rumah bagi Rasulullah Semua ingin Rasulullah menyinggahi rumahnya Nah karena banyak yang berebut ya Ingin menjadi tamunya Rasulullah Maka Rasulullah berkata bahwa dia akan singgah di mana Untanya berhenti Nah siapakah yang beruntung itu Yaitu sahabat Abu Ayyub Al-Kansari Disitulah anak-anak Rasulullah tinggal Nah ini selanjutnya Nah setelah kita mengetahui bagaimana Kisahnya Rasulullah Hijrah ke Madinah Kita paham ya anak-anak Rasulullah itu hijrah ke Madinah Dengan perjuangan yang luar biasa Nah tetapi ada Kisah yang sangat membahagiakan Disitu Rasulullah Disambut dengan baik Beda ceritanya ketika kita Belajar di KD di kelas 4 ya Dulu kita pernah belajar bagaimana Rasulullah hijrah ke To'if Rasulullah mendapatkan perlakuan yang sangat kasar Kemudian Rasulullah Menyampaikan Islam di Mekah Tetapi Rasulullah juga kurang berhasil Karena masyarakatnya Menentang Banyak yang menentang Rasulullah Tapi di Madinah Di Madinah Rasulullah mendapatkan sambutan yang baik Bahkan masyarakat Madinah Menginginkan Rasulullah untuk hijrah ke negerinya Nah disini ada harapan Islam Untuk tumbuh dan perkembang dengan baik di Madinah Karena masyarakatnya Selain mereka ramah Mereka juga Mereka juga ingin mengenal Islam Jadi mereka Menerima Islam dengan baik Nah setelah Rasulullah tiba di Madinah itu ya Anak-anak Langkah Rasulullah adalah Membina masyarakat Madinah Karena kenapa Karena kenapa Masyarakat Madinah harus dibina Karena dulu sebelum Rasulullah datang Itu masyarakat Madinah Belum mengenal Aturan-aturan Kehidupannya masih Masih banyak terjadi perselisian Antara suku-suku Kabila-kabila itu Mereka saling berselisih Karena apa? Karena mereka berebut kekuasaan Mereka berebut tanah yang subur Dan tidak ada aturan Kalau suatu negara Misalkan suatu kota yang tidak mempunyai aturan hukum Pasti disitu masyarakatnya semrawut ya Atau kurang tidak tertib Nah Rasulullah datang memberikan cahaya Islam Rasulullah datang memberikan Mengenalkan Islam Dengan berbagai aturan hukum yang jelas Yang tujuannya untuk Agar masyarakat Madinah itu menjadi tertib Nah bagaimana Rasulullah membina? Nah ini yang pertama ya Langkahnya Rasulullah Yang pertama adalah membangun masjid Nabi membangun masjid untuk beribadah Selain itu Masjid juga berfungsi sebagai Pusat perencanaan kegiatan masyarakat Pusat pelatihan dan pendidikan Menampung kaum muhajirin Muhajirin Mekah yang kehabisan bekal Dan tempat untuk mengadili perkara-perkara yang diselesaikan Nabi Nah jadi fungsi masjid pada masa itu Bukan hanya untuk beribadah seperti sekarang Kebanyakan masjid hanya untuk beribadah Atau TPA Tapi dulu masjid itu fungsinya banyak ya anak-anak Sebagai beribadah Kemudian pelatihan pendidikan Menampung kaum muhajirin Kalian tahu kaum muhajirin itu apa Nah disini Ibu Indah akan menjelaskan Bahwa kaum muhajirin itu adalah Masya orang atau orang-orang Yang ikut Rasulullah hijrah ke Madinah Itu dipanggil oleh Rasulullah Dinamakan kaum muhajirin Sedangkan kaum yang menerima Menerima kedatangan kaum muhajirin Atau posisinya di Madinah Menyambut baik kedatangan kaum muhajirin itu Dinamakan kaum ansor Nah Selanjutnya masjid yang pertama kali dibangun Nabi Adalah masjid Kuba Di 5 km sebelah tenggara kota Madinah Selanjutnya Nabi membangun masjid Nabawi Di Madinah Tahun 1 Hijriah Atau September 622 Masai Di tanah milih anak yatim Bernama Sahil dan Suhail Nah yang kedua langkah Nabi Muhammad Yaitu dalam membina masyarakat Madinah Langkah yang kedua yaitu Mengajarkan agama Kegiatan pengajaran agama Dilakukan oleh Rasulullah Dan para sahabat di rumah-rumah penduduk Nah itu tadi di bidang agama ya Selanjutnya pembinaan di bidang sosial Maka apakah yang dilakukan Rasulullah Yang pertama Menciptakan kerukunan antar suku di Madinah Nah yang tadinya masyarakat Madinah Seling berselisih Seling terjadi Pertengkaran Nah Rasulullah Begitu datang Rasulullah ke Madinah Itu Rasulullah Menciptakan kerukunannya Yang kedua Melakukan pernikahan Antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor Nah tadi Bu Indah sudah tegaskan Kaum Muhajirin adalah kaum Atau orang-orang yang ikut Rasulullah Hijrah ke Madinah Sedangkan kaum Ansor Adalah kaum yang Menyambut datangnya kaum Muhajirin Atau disebut juga kaum penolong ya Berikutnya Langkahnya Rasulullah di bidang sosial Adalah berdakwah Yang dihadiri oleh kaum Ansor Dan Muhajirin Kemudian berbuat adil Dan tidak membedakan Status sosial seseorang Dan melibatkan kaum Muhajirin Dan Ansor Dalam membangun masjid Selanjutnya Pembinaan masyarakat Kota Madinah Yang dilakukan Rasulullah Di bidang ekonomi Apa saja yaitu Di bidang ekonomi Nabi Muhammad melakukan Pertukaran ilmu Dan keahlian para penduduk Contoh Kaum Muhajirin memiliki Keahlian berdagang Sedang kaum Ansor Memiliki keahlian Bercocok tanam Mereka saling bertukar ilmu Dan bekerjasama Dalam melaksanakan Pekerjaan Usaha Rasulullah yang lainnya Yaitu mengembangkan Perekonomian di Madinah Dengan merapkan Beberapa aturan Dalam berdagang Di antaranya Dalam berdagang Dilarang bersumpah palsu Membantu yang membutuhkan Tidak boleh Menggunakan riba Berdagang dengan benar dan jujur Tidak boleh Menimbun barang Atau monopoli Nah itu aturan-aturan Yang dilakukan Rasulullah Selanjutnya ya Selanjutnya ya Anak-anak Pembinaan di bidang pertahanan Yang untuk menjaga Keamanan kota Madinah Rasulullah membuat perjanjian Antara kaum muslimin Dan kaum Yahudi Yang dikenal dengan Piagam Madinah Isi piagam Madinah Di antaranya Mempunyai hak bersama Untuk menjalankan Agama masing-masing Dan saling menghormati Di antara mereka Yang kedua Wajib tolong menolong Untuk melawan Siapa saja Yang memerangi Mereka Tiga Wajib saling menasehati Dan melaksanakan Kebaikan Kebaikan Dan keuntungan Bersama Yang keempat Wajib menghormati Kota Madinah Lima Jika terjadi perselisian Harus diserahkan Kepada Allah Dan Rasulnya Nah terakhir Semua penduduk Madinah Wajib dimindungi Baik yang tinggal Di dalam kota Madinah Atau di luar Kota Madinah Nah jadi Setelah kedatangan Rasulullah itu Anak-anak Kota Madinah Menjadi kota yang terpatah Yang ada aturat Kemudian Rasulullah Menjadi pemimpin Ya Disitu Rasulullah Menjadi pemimpin Baik kaum kafir Maupun kaum muslimin Semuanya Menjadi Satu Dengan pemimpin Yang sama Yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah jadi Setelah kedatangan Rasulullah itu Islam Di Madinah Semakin Ramai Semakin banyak Pemeluknya Sekian Anak-anak Akhir kata Semoga kita Senantiasa Mendapatkan Kelimu Yang Bermanfaat Kita tutup Kesana Dengan doa Kafaratul Masjilis Subhanakallahumma Wabihamnika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Wa atuh Bu ilai Kurang lebihnya Bu inaman Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh